Rahasia dahsyat lagi nih, terkandung dari dua ayat pada surat dalam Al-Qur'an nih yang kalau dibaca setiap malam, insya Allah, insya Allah kehidupan kita akan tercukupi Ayo kira-kira apa? Ustaz Syam, panik penasaran nih Ustaz? Baik, bersyukur. Memperjelasannya Ustaz. Guru-guru, Ustaz Mu'alana, Mas Soni, serta guru-guru kami, berbakan Allah SWT. Bismillahimashallah, la yasukul khaira illallah, Bismillahimashallah, la yasrifusua illallah, Bismillahimashallah, ma kana min ni'matin fa minallah, Bismillahimashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa yang membaca dua ayat ini pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Bukhari wa Muslim. Dan dua ayat ini adalah insya Allah kalau kita rajin sholat berjamaah, kalau kita rajin ngikutin imam, maka kita hafal ayat ini. Dimana itu? Akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasuluh dan la yukallifullahu nafsan illa was'aha, sampai akhir ayat atau akhir surah. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan daripada surah Al-Baqarah atau minimal akhir surah Al-Baqarah di dalamnya selama tiga malam, maka setan akan mendekatinya. Maka kalau mau rumahnya dijauhi oleh setan, ini hadis riwayat At-Tirmidhi, maka bacakan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan bahwasannya, membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, maka nilainya sama dengan membaca satu surah penuh surah Al-Baqarah. Makanya dia termasuk ayat-ayat Rukyah. Kan kalau surah Rukyah itu termasuk diantaranya surah Al-Baqarah. Nah ada orang menyingkatnya, Ustaz terlalu panjang surah Al-Baqarah, maka ambil tiga bagiannya. Lima ayat di awal, kemudian ayat 255 tadi ayatul kursi, dan tiga ayat terakhirnya, yaitu mulai daripada Lillahi maafis samawati wa maafil ar. Dan sekarang kita bahas dua ayat, didiskon lagi nih surah Al-Baqarah. Didiskon lagi, dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka dicukupkan baginya. Maka para ulema mengatakan apanya yang dicukupkan. Dicukupkan yakni kehidupan dunianya dan akhiratnya. Yang kedua, dimudahkan baginya untuk beribadah di malam hari. Itu artinya dicukupkan. Yang ketiga, dihindarkan olehnya untuk berbuat maksiat. Jadi selalu terhindar daripada perbuatan maksiat. Niat maksiat ada, tapi selalu terhindar daripada perbuatan maksiat. Terima kasih telah menonton!